Femila, sini kabar? Iya kak, ada yang ada Tau gak konten aku apa namanya? Gak tau Tadinya tuh kan cemungut Cerita musik bari ngudut Gak mungkin aku ngudut sama Femila Kenapa? Sebenernya aku gak ngudut juga sih, bintang tamunya yang ngudut biasanya Itu ngudut itu apa? Kerokok Oh Gitu Makasih ya Fem Udah mau konten sama aku Fem Jelas lah, seorang kade anda gitu loh Jadi guys, kita lagi di kantor Hari ini aku Mengerjakan sesuatu Dengan Femila Aduh, apa ya kira-kira ya Sehat Fem ya? Sehat Gimana Corona? Ya begitu masih ada Enggak, tapi ya Mau gimana? Berarti awal Corona di Medan ya waktu itu? Awal-awal? Iya di Medan kak Udah di Jakarta sejak? Idol Idol aja September ya? Iya September ya? Iya kayaknya Oke Terus Sekarang udah pindah ke Jakarta? Sementara Sementara Aku ngambil cuti dulu satu semester Terus Karir dulu Ngetes-tes dulu Kalau laku lanjut Kalau enggak pulang kuliah Kuliah kedokteran kan? Iya Kuliah pada tahu belum? Orang-orang Udah banyak yang tahu sih Tapi ada juga yang masih belum tahu Gitu Oke, jadi Femila kuliah kedokteran Kedokteran umum ya? Iya Bukan gigi bukan Emang? Bukan Umum sama gigi doang kan? Umum sama gigi doang ya biasanya ya? Kalau spesialis sekolah lagi Terus apa yang dicari? Sebelumnya memang mau jadi penyanyi Atau menjadi pemain sinetron Kuliahnya sambilan Atau memang pengennya Sebenarnya kuliah gitu? Kalau aku pribadi Aku pribadi sih pengennya Karir dulu Nah kalau untuk sinetron acting atau nyanyi Itu terserah sama yang di atas Tapi dari kecil itu pengennya tuh acting sebenarnya Nah tapi Orang tua gak ngebolehin Keluarga gak ngebolehin Kalo aku itu Terjun ku dan entertain gitu pak Yaudah jadi Idol inilah jalan satu-satunya Karena lagi Corona juga Akhirnya ikut Idol Dibolehin Lolos terus Yaudah mungkin ini dari Tuhan Gitu Aku gak tahu Nanti aku mau jadi penyanyi itu Aktris Terserah lah Yang penting berkarir Tapi Berarti dibolehin semenjak Idol ya Iya Seneng dong Seneng lah Kalo aku sih Sebenernya serius juga gak boleh dulunya Cuma aku aja yang bandel kan Tapi Harus dibuktikan sih Poinnya Yang penting Femila membuktikan Bisa Berhasil Gitu Nantinya berprogress lah Gitu Harus dibuktikan memang Apa yang mau dibahas nih Apa aja Kita mah Santuy Femila ini termasuk Paling banyak haters dulu Iya Di Idol Apa rasanya? Rasanya Sakit ya bun Sakit lah Karena di hate Kata-kata mereka juga Sakit Tapi ya Itu dia Aku Makin kesini makin Ada baiknya juga Karena Dari awal Di Idol Aku udah dibentuk mentalnya Jadi sekarang kalo aku terima hate comment Atau apapun bullying Apa segala macem Gak sedown yang kemarin Jadi aku mentalnya udah terbentuk duluan Dibanding temen-temanku Yang di Idol Jadi ada bersyukurnya juga sih Karena mau gak mau Kalo kita terjun ke dunia entertain Ya itu resikonya Bakalan ada aja haters Paling sakit apa? Paling sakit Ada yang sampe bawa orang tua Terus yang Bawa orang tua Bawa agama Sama 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 Ini lagi nih Ada yang buat instagram Tapi nama instagramnya itu Kawal Femila untuk pulang Itu Oh Itu aku lagi Lagi mau tampil tuh kan Dapat HP untuk promo Terus liat Ada Kawal Femila untuk pulang Itu Sakit Tadi Tadi Ada yang bawa orang tua maksudnya 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 gimana tuh? Ada bawa orang tua ya Ya dibilanglah Bapakku Ini apa namanya Nyuap 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 gak sih? Nyuap 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 Mungkin Profesi Atau Biasa Orang biasa Petani Bapakku Petani bunga Pantes anaknya Ini Bikin cowok berbunga-bunga Hahaha Enggak Bohong Oke Jadi setelah keluar Idol Kalau sekarang masih banyak Haters Enggak sih Udah Palingan Satu Satu Dan Satu Dua Tiga Ada yang emang rajin banget nih Ngehat aku Konsisten Bener-bener konsisten Terus dia ngebilang Dih Di Medan aja lu gak terkenal Kayak gitu-gitu Kayak Aku ngebacanya yang hate-hate comment sekarang itu Lebih Ketawa gitu loh Lucu loh kak Kayak Tapi di Medan Di Medan dulu Udah sering nyanyi atau gimana? Enggak Aku Di Medan itu Cuman kayak cover-cover lagu Dan itu ya Sekedar cover lagu aja Di Youtube channel aku Itu Kalo nyanyi manggung sana-sini Enggak Enggak pernah Justru baru ya Tapi Termasuk hebat lah Femila ini Menurut pengakuannya Apa namanya Bukan Enggak yang serius banget nyanyi kan Enggak Tapi jalannya panjang Sampai 10 besar ya Ya Yaudel kan Ya Syukurnya seperti itu Hmm Tapi cukup menarik perhatian lah Semasuk aku waktu itu Walaupun belum dengar suaranya kan Tapi cukup Menarik Kau gak tertarik dengan aku? He? Enggak Canda Tint sensor Terlalu Hahaha Wah Kayanya semua tertarik lah怎麼 vem Enggak juga sih bucks itter Masa sih? Tapi Fem, aku sering liat, eh sering liat nih Pernah liat Femila tuh pake apa, pake jilbab Iya Tapi Femila kan sebenernya non muslim Iya, aku Tapi pake jilbab waktu itu aku liat Aku waktu itu belum tau kan Aku pikir muslim, gitu Kenapa, kok pake jilbab itu kenapa Jadi kemarin itu ada kayak project film lah bisa dibilang Nah yaudah Dan itu film muslim Aku jadi wanita muslim Muslim banget nih gitu Pake jilbab pake apa namanya nih, ciput ya Ya, ciput Yaudah, dari situ Terus aku agak belajar-belajar juga kan Karena aku memerankan wanita muslim, soleha Belajar apa nih? Belajar sedikit lah, kak Islam? Iya, belajar Islam gitu Gimana? Tertarik gak? Nah, ya gitu Dan kebetulan disitu aku deket sama, PDKT sama muslim Case-nya juga? Bukan Oh bukannya? Bukan, beda-beda jurusan malahan Kan, jadi gue gugup Tapi satu kampus Jadi aku sempet Di? Medan Oh, di Medan Iya Tapi beda jurusan Nah, aku deket sama dia Dan dia muslim kan Terus kebetulan aku dapet project Yang memerankan wanita muslim juga Dan disitu aku temenan deket sama cewek muslim Jadi, bener-bener yang dikelilingin oleh Kayak gitu deh Jadi aku sempet kayak tertarik dan penasaran gitu Yaudah, aku coba tarik-tanya gitu Dan menurut aku pake jilbap itu nyaman Nyaman ya? Nyaman, nyaman banget Apa? Yang dirasain apa? Adem aja gitu rasanya Terus gak perlu ribet ngurus rambut Adem aja kayak ketutup gitu Kayak adem aja Kelasanya gitu Enak lah Nyaman sih Kalau aku sih Nyaman-nyaman aja Makanya Dan apalagi zaman sekarang kan Banyak model-model jilbap gitu kan Tapi aku ya Mantep, keren Terus Ya gitu deh Bisa di styling gimana-gimana aja Jadi enggak Tapi sama cowok itu masih deket? Enggak Enggak Oh, enggak ya? Enggak Setelah itu punya Pernah ada punya pacar? Setelah itu punya pacar Punya Oh, itu tahun berapa sih? Tahun Tahun berapa ya? Aku deket PDKT sama itu Dua tahun lalu Tahun berapa tuh? 2019? Iya, 2019 Punya pacar? 2000? 2000 2019 akhir, Desember Oh, oke Oh iya Berarti Yang Idol Udahan kan Setahu aku Cepat ya Belum sampai setahun ya Bentar bang Aku mikir Udah sampai setahun enggak kemarin ya Belum Belum ya? Dikit lagi Cuman beda Berapa minggu gitu Baru sampai setahun Putus Karena? Karena mungkin udah enggak cocok aja Gitu Udah Ya Mungkin hubungannya udah enggak cocok Udah enggak sehat Jadi ya Enggak bisa dipertahankan lagi Lebih baik lebih bisa Gitu Sempat tanya enggak Kita putus atau Lanjut nih Putus atau terus Putus atau terus Sempat Udah Berapa kali putus nyambung gitu sih Dan Aku enggak suka Hubungan yang putus nyambung gitu Jadi ya Selama di Idol Ada Deket enggak Sama siapa gitu Enggak Enggak ada ya Tapi kok aku bisa nulis lagu ya Enggak ada nanda Enggak Enggak ada Enggak ada ya Ada sih sebenarnya Enggak Jadi aku nulis Lagi Lagi Coba bikin Satu lagu Untuk Femila Berdasarkan kisah nyata Ya Kisahnya dia sebenarnya Cuma dia enggak mengaku Wajah Ngemeng aku Gue mau Enggak 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 ada Itu Cuma Kayak Sekarang Enggak Enggak Deket Sama siapa-siapa Gitu Ya deket Ada Cuman ya Belum lah Yang itu ya Pacaran apa itu Yang mana Enggak tahu Aku Pokoknya Ada Berapa Berboreng Ya Yang deketin Ada Cuman ya Masih Kayak Pilih Pilih Dulu Gitu Tapi ada keinginan Enggak pengen punya pacar Waktu dikat Adalah Jadi Gini loh Tapi banyak njodohin loh Denanda sama Femila Iya banyak Di DM aku juga Demil Denanda Femila Terus Nanggepinnya gimana Ya Ketahu-ketahu aja Ngeliatnya kan Lucu aja Mereka Kalau aku sih Aku siapa ya Siapa Femila dulu Aku udah bilang Kakak gimana Nanggepinnya Aku sih ya Aku tiap orang Siapa aja Gak Femila aja Aku gak pernah Bilang Gak Pernah Bilang Enggak Si Bener Gak Tau kan Ya Gak Tau Mana Tau Kita bilang Enggak Ternyata Itu Jorah Kita Tapi Gimana 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 Pacar Oh Gini aja Femila Melihat Denanda Gimana Nanti aku Gantian Aku Awalnya Awal First impression Nih Kakak Denanda Itu Kayak Ini Orang Kenapa Karena Enggak Enggak Ngeliat Kadar Nenang Pertama kali Liatan aku Nih Gini Kayak Gitu Kayak Senyum Ngeliat Aku gak tahu Di otaknya ini Apa Awalnya kan aku dari kampung nih terus ngeliat cowok-cowok yang ngeliat aku kayak gitu Ini kenapa? Kayak terpesona tapi kayak mau makan orang gitu Aku bingung Tetapan Kak Denanda itu beda soalnya Kayak ada maknanya tapi aku gak tau maknanya itu apa gitu Jadi ini kenapa nih orang? Aneh nih kayak gitu Yaudah terus waktu dia ngajak ngobrol, ngajak ngobrol sama Rockiesback juga itu Kak Exel, Kak Denanda Kak Prada Yaudah asik ternyata orangnya Tapi kita disitu belum deket Nah waktu Spekta baru deket sama Kak Denanda gitu Waktu aku keluar ketemu ya ternyata orangnya asik Terus baik, gak banyak tingkah, terus gak banyak cincong gitu loh Kayak biasa kan kalo cowok-cowok buaya nih banyak belok-beloknya gitu kan Dia enggak, dia lurus aja Terus kalo suka-suka enggak-enggak Terus kalo ini ya ini ya itu ya itu gitu Gak ada yang kayak munamunanya gitu loh munafi'nya Ya gapapa kok ini nih, iya gapapa gak ada gitu Kalo ya emang oke-oke, enggak ya enggak gitu Susah jelasin ya gimana ya Punya pendirian lah pokoknya gitu Dan suka gak? Ya suka lah Wih Bukannya maksudnya ya? Bagus Ya aku juga suka kok sama Femila secara kepribadiannya Orangnya baik, jujur Gak sih, kayaknya banyak bohongnya juga Masih ada bohong-bohongnya Masih lah namanya aku masih manusia Itu yang aku kurang suka Gak Terus Apa aku bohong? Apa sih? Apa ya? Ya diajak ngobrol enak Dianya pendengar yang baik Femila tuh Cantik ya Semua orang bilang dia cantik Kecuali Kak Denanda Enggak lah Ya aku bilang Ya aku bilang cantik lah Cuma kan bukan itu poin utamanya Gitu Cantik sampe kapan Ganteng sampe kapan sih Ya bener bener Ya kan? Tapi Jauh di dalam hatimu Itu Itu yang terpenting Eh tapi aku yang jadi kepikiran Bohong apa sih? Enggak ada Bohong apa? Bingung Terus Apa Fem? Apalagi Fem? Apa nih? Kelo ma cewek tuh Susah ngomong panjang-panjang Kenapa? Kadang-kadang kaku Sama Kak Firza Sama siapa-siapa Kayak seru aja Iya Mungkin karena kita udah Ini ya Udah banyak ngobrol Jadi kayak udah tau Enggak ada yang mau ditanya lagi Salah Seharusnya Dari kemarin sih Kak Buat konten Enggak sih sebenarnya ini Ini aja Hmm Baya orang-orang ini aja Seneng aja Gitu kan Menjawab pertanyaan Oh iya Astaga Iya Aku lupa Terus gimana? Eh monyong Buka Instagram aku deh Karena aku pake handphone nih temen-temen Jadi aku nanya Dari Instagramku sih tadi aku udah posting Banyak Lumayan banyak sih pertanyaannya Yang lag juga banyak Gak tau Tiap ada family lah tuh Rame aja Dari mana nih? Mungkin kita Top comment ya Top comment Top comment Dari Kak Samsir Alam nih Bang Samsir Alam Pemain sepak bola Indonesia The best Iya jawab Kalian itu ada hubungan apa sih sebenarnya? Pertanyaan boleh aja Kak Apa aja Kak Gitu Tuh Eh jawab dulu Tuh mewakili Katanya Kata yang bales komen Apa? Ya banyak yang 47 yang suka lo Katanya sih pacaran tuh Banyak yang ini Banyak yang dibuat Coba jelasin Tolong Coba jelasin Tolong Gimana Gimana Kak Ini Bang Samsir Terus ada Bang Deniabal Teman-teman Ransilgon Pemain bola kan? Iya Yang ini Teman-teman Dari Ransilgon SFC Kalian itu Ada hubungan apa sih Sebenarnya Tuh Kita harus jelas aja Ya kan Gitu Mana Mana Ya Gitu Gitu Biar aja lah Orang yang Ber Bukan Berimajinasi Bebas kan Mau anggap dengan Dany Dan family lah Kakak adek Bisa Temen bisa Sahabat bisa Terserah kalian Terserah Prediksi juara Liga Champion Aduh gak tau aku Manchester City PSG Kayaknya Real Madrid ya Lagi Dari Irvan Oke Prediksi Juara 1 International Ini dari NNDN RLM Ayo Menurut kalian Rimar atau Mark? Aku jujur ya Aku Rimar Ya jujur Iya Rimar Kak Rimar juga Tapi mereka beda karakter gak sih Kak? Emang beda Jadi susah Markas Makassar Apa hal yang ingin kalian berdua sampaikan ke Kak Tama? Semangat Sukses Untuk Grand Final nya Tampilkan yang terbaik Tama Iya Sebenarnya semuanya udah juara lah Keren lah Sampai Satu-duanya angka Tapi kalian sudah juara di hati masyarakat Wuhuu Di hati Markas Tama Aku jagain kok Emang aja First impression Kak Family dan Kak Nan Udah tadi Udah ya Oh iya Gak mau nanya Cuman mau ucapin happy birthday Denanda Oh iya Jadi hari ini Kak Denanda ulang tahun Yang ke-22 Ucapin nanti selamat ulang tahun ya Tuh kapan nikah fam Kapan nikah Masih lama lah Tunggu aku Matang di segala hal Baik itu dalam Keuangan Terus mendewasaan diri juga Terus Karakter semua-semuanya lah Pokoknya harus matang dulu Gitu Celine Celine Kak Femila punya sahabat dekat gak Siapa aja nama sahabat dekat dalam hidup Kak Femila Semoga dibaca Aku punya sahabat Waktu SMA itu Eh waktu SD sampai SMP Sampai-sampai sekarang Itu namanya Grace Terus Kalau yang SMA Ada Uli Sartika Aku sebutnya yang apa-apa ini Ya Uli Sartika Oktri Fethi Septi Erda Aduh banyak Aku selalu Kelupaan satu Gawat nih Oktri udah gak sih Nah Terus Kalo kuliah Sama nih ah Banyak nih Beda-beda soalnya Kuliah ada Rizka Natasha Elis Zola Terus Alvira Aceh Oke Temen apa sahabat itu Sahabat Oh iya Iya Itu kan beda-beda Oke Tuh Abdul Kohar Cocok banget kalian berdua Thank you Nih Nih Alif Kak Femila Kriteria cowoknya kayak gimana Kayak Denanda Kriteria cowok Ada sih sebenarnya Gak apa Kalo kayak aku juga gak apa-apa Gak apa-apa Ada sebenarnya Ya dibilang kayak Kak Denanda Ada juga si cowok yang dari Kak Denanda yang aku suka gitu Tapi kalo kriteria Banyak Banyak sih sebenarnya Yang penting Paling penting nih punya pendirian Terus bertanggung jawab Kalo dari tampang ya Semuanya pasti mau cantik mau ganteng gak sih Iya gak sih Kak Gak juga Iya Iya ya katanya aku kemarin Ya pokoknya gitu lah Pokoknya kalo aku pribadi Tampang iya Tapi bukan itu yang nomor satu banget Tuh dan mau bekerja keras gitu loh Gitu Kayaknya ada semua di aku tuh Hayutika mau nanya dong menurut Femila Bang Nanda itu gimana Udah Udah tadi Dua idola Wow Nih pemain bola atau futsal favorit Kak Femila dari Azen Aduh Aku sebenarnya gak ada yang kayak favorit Bebas sih luar negeri Iya Sebenarnya gak ada Cuman dulu aku sempet suka Messi Tapi sekarang gak ada yang kayak aku suka ini gitu Gak ada Oke Andi nih Pacaran kan? Pacaran kan? Hmm Jawab? Jawab lah Enggak Ivaif Ivaif 1221 Kapan Kapan Kalian kapan ofisialnya Official apa nih? Kita siap siperin Siperin Oh ship Akun shipper gitu kayak Akun Apa ya Kayak Denanda Femila gitu lah Oh Ngeri Kapan kalian berdua ke Medan? Oh mantep nih Ariel Kaban Kapan Aku sih pengen ya Amang ke Medan Iya Aku sekalian pulang lah Nanti ke kampung ayahku Saki sengap Sikat mah Ini mirip Ini menarik nih Masiyah Rahman Mirip katanya Banyak yang mirip gak? Aku ada terima di DM juga Mirip Mirip Tapi banyak yang mirip Bang Judika Amal Iya Akhir-akhirin Tapi aku liat juga mirip sih Mirip Bang Judika Hmm Kalo kalian bikin single Eh duet Bener ku Kalian komersil Amin 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 Atau lagu itu kita duetin aja Nah Untuk waktu dekat ini Kak Femila ada rencana gak Untuk luarin single dari Risa? Ada lah Pastinya ada Cuman masih ada Menunggu kepastian sesuatu lah Dan Aku juga Dibuatin lagu sama kak Denanda Berdasarkan kisah nyata Jadi semoga aja deh Semoga jodoh ya lagunya Iya Semoga jodoh lagunya Dan meleduk Kenapa kalo pake kacamata kayak Didi Dores Oh ini aku ya tadi Foto ini Oh Aku siapa di Dores? Gak tau Enakan kaban jahe apa Jakarta? Beda lah Ada Kaban jahe ada enaknya Jakarta Ada enaknya Ada enggaknya Gitu-gitu Semua Disana dingin ya? Dingin, tapi gak sedingin dulu Oke Thank you Aku Femila lebih milih dulu jalan dibanding Azriel Azriel mana deh? Azriel anaknya Anang Oh Aku Gimana nih? Aku belum pernah ketemu Kayaknya dia milih Azriel deh Tapi kemana aku bilang Dul Oh iya? Kenapa Dul? Ini bukan Aku gak ngerti sih milihnya Ini sebagai apa Nanti salah Tangkap netizen Jadi ya Karena dul musisi Ya udah aku milihnya Dul Kayak gitu Enggak ada mili yang Juga musisi? Suka-suka aja sih Aku gak terlalu menargetkan Dan cowok aku harus pintar main musik Harus pintar nyanyi Atau harus pembisnis Atau apa Enggak sih Yang penting Bekerja keras aja Oke Oke Akan kulakukan Semua untukmu Semua untukmu Widodo Kayak om dan ponakannya Oh iya Ini emang ponakan Halo om Ya ponakanku Demilah cantik banget pake skincare apa Udah udah sering di endorsekan Kali liat storynya aja Dia pake itu Kira-kira Wih bagus nih Cilago Not chill Kira-kira siapa kamu 5 tahun lagi Wah I'm a superstar Popstar Rockstar Aku Apa ya Gatau Doa itu kan Gak apa-apa Pamela mau jadi Apa Superstar lah Bintang Bintang Film Bintang Penyanyi Iya Apa aja deh pokoknya Eh kok aku yang ngatur ya Mau tapi kan Mau Nih momen yang paling kamu gak bisa lupain Selama di Idol apa fam Dari kidsy Ya gak bisa aku lupain Waktu Pulang Waktu pulang ya Iya waktu kepulangan itu Bisa aku nampil Mencoba untuk menampilkan yang terbaik Dan itu yang aku mau Terus aku pulang Kru juga ikutan nangis Dan aku gak nyangka Kok kru nangis Gitu Iya Baru kali itu aku liat kru nangis Terus ya Aku seneng aja Berarti Aku Anaknya Gak yang Melenceng-melenceng Masih baik gitu Makanya mereka sampe nangis Aku pulang Jadi ya Bangga aja sama diri sendiri Gitu loh Gitu Sisanya hanya cocok-cocok Ini bener Cocok-cocok Cocok-cocok Kalian semoga berjodoh Kok cocok Apakah kalian ada niatan Niatan apa Udah tau Oke lah Teman-teman Bang Nanda di mata Kak Fimila Ya Udah Pilih siapa Udah Fimila Selamat Eh semangat Kuliah FK nya Blowing aja teman-teman Kayaknya dia gak lanjut sih Feeling ku ya Hehehehe 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 Kok Fimila punya pacar enggak 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 Envy tak sekedar cinta Sun Gak aku aja kayak jadi MV nya bang Mau 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 aku Kita liat respon mereka ya Nah iya gimana enggak Gimana 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 Kalau aku jadi MV nya Kadain Nanda Apakah ini sesuai dengan kisah kami berdua Wuhuhu Wuhuhu Tuh Tentanya bukan ya Ducing Sisanya ini Makcomblang semua Dah Saya cocok Pilih tarik apa Denanda Mampus Aku salah Karena Nanda Sebagai Abang Sebagai Ya gitu lah Tarik kan adek aku Dua-duanya beda Beda ini Gitu ya Oke Sebagai Penutup Pengakhir Konten ku Bersama Fimila Ehm Aku pengen Fimila kasih Apa ya Kata-kata Ini enggak sebenarnya enggak ada di konsepnya sih Apa dong kata-kata apa Fimila itu mau tumbuh dewasa ya kan Menjadi seorang perempuan yang seperti apa Berat ya Gila Ingin tumbuh dewasa Susah ya Menjadi seperti Ini gimana nih Bingung Pokoknya Ehm Aduh Bantu dong bang Apa ya Gimana ya Ya aku Sebenarnya udah ada Dia malu aja Udah Susah Mengutarakannya tuh kayak susah Udah bro jujur aja Iya Ya perempuan dewasa yang Ya pastinya Baik Terus enggak melenceng-melenceng Karena Yang melenceng-melencengnya Sekarang-sekarang aja deh Gitu nanti Udah cukup Jangan sampe keterusan gitu Gak perlu melenceng lah Ya udah gak perlu melenceng Nanti dikata aja ya Maksudnya ya Menikmati masa muda Ya udah sekarang aja Jangan sampe terlat Gitu Hmm Bukan harus melenceng juga Gua yang menikmati masa muda Sama siapa Terus Ya sama orang yang aku senangin Gitu Dan aku nyaman Karena aku Susah nyaman sama orang Siapa dia Ada lah Belum tau siapa pastinya Gitu Oh ada beberapa ya Hmm Gak beberapa juga sih Gitu lah Ini mancing-mancing terus Aku mundur Alon Alon Gitu pokoknya Aku punya kepribadian yang baik Terus Punya pendirian Terus mandiri Sampai seterusnya Sampai sekarang masih mandiri sih menurutku Iya Tapi aku pengen terus tetap mandiri Bisa Ngebahagiain orang tua Terus memberikan Berkat ke orang tua juga Terus Bantu apa yang mereka butuhkan juga Terus Pengen punya rumah Pengen punya ini Pengen punya itu Dan pengen punya pasangan yang sejalan Dan selama ini Aku ini jadi curhat dikit sih Selama ini aku gini tau kak Kayak aku pengen punya pasangan yang kayak gini Kayak gini Kayak gini Udah Tapi yang aku jatuh cintanya Kebalikan dari itu semua Selalu kayak begitu Tapi waktu aku udah pacaran sama yang Ini Terus aku ngeliat Orang di treat Di treat Yang di gimana-gimana Dan gitu Aku pengen Tapi Tetap aja aku dapatnya yang begitu Gak tau ini Karma atau gimana Gak tau lah Ya jadi semoga aku mendapat pasangan yang Sejalan dan bisa Amin Bisa segala-segala Gak tau lah Pokoknya gitu deh Segir Sudah 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 cukup Pokoknya Yang terbaik aja lah Ya teman-teman Nanti Kalau kita Pengen ngobrol apa lagi Yaudah Tinggal ngobrol lagi ya Terima kasih teman-teman yang udah nonton Terima kasih semuanya Jangan lupa like, subscribe, dan komen Share Nanti taruh di story tag kita Oke Makasih Makasih kak Nanti next harus di channel youtube aku nih Apa nih Bolong Gini Gila Gila